Anandaku semua, tiga bulan kuliah dan bekerja dari rumah. Hari-hari Anandaku menyaksikan bagaimana kedua orang tua bekerja keras, bangtin tulang, keras keringat, semua demi kalian, agar kalian menjadi anak yang membanggakan mereka. Anandaku semua, jangan kecewakan mereka, jangan membuat ibu bapak kita sedih. Sehebat apapun kalian, secerdas apapun kalian, tidak akan pernah mencapai kesuksesan dan kebahagiaan dunia akhirat jika orang tua tidak hidup. Anandaku sekalian, guru dan dosen terbaik bukan kami yang mendidik kalian di sekolah dan di kampus. Tapi guru terbaik kalian adalah orang tua kalian. Bapak ibu yang saat ini berada di samping kalian. Sekali lagi Anandaku, peluk dia dengan erat. Cintang tangannya, bersujudlah di kakinya. Di kaki beliau berdua, yang setiap denyuk nafasnya, selalu mengkhawatirkan dan mendoakanmu. Bisikan ucapan terima kasih dengan tulus. Walaupun semua itu tidak mampu membalas semua pengorbanannya. Jika Anandaku memeluk orang-orang tercinta di samping Ananda, maka kami, seluruh dosen dan karyawan FTE UMI, merasa bahagia dan juga bisa merasakan kehangatan pelukanmu terhadap orang tua. Terhadap kami. Itu semua sebagai wujud cinta, rindu, dan kasih sayang kami selama ini terhadap kalian. Bagian Anandaku yang telah ditinggal salah satu orang dari kedua orang tua. Tahan nafas munak. Tahan nafas munak. Pejamkan mata munak. Kirimkan beliau salam dan surah Al-Fatihah. Insya Allah hari ini dia tersenyum dan bangga di alam kubur sana. Mari kita doakan, semoga Allah mengampuni segala dosa dan hilap. Dan semoga alam kuburnya diterangi cahaya kesejukan. Dan yang terakhir Anandaku, bagi Anandaku peserta Yudisium kali ini, yang sudah yatim piatu, yang kedua orang tuanya sudah marhum, tapi masih ada tunggakan BPPSPP, maka kami sampaikan, mulai hari ini, dinyatakan lunas, termasuk kami lunaskan biaya wisupan. Terima kasih Anandaku semua. Terima kasih orang tua. Terima kasih orang tua. Selalu ada di dalam hatiku. Terima kasih orang tua. Terima kasih orang tua. Terima kasih orang tua.